Halo perkenalkan, nama saya Nika dan ini adalah vlog pertama saya dan sekarang saya sedang ada di training center salah satu NGO di Bali dengan nama Lini nah Lini ini adalah salah satu NGO yang peduli sama terumbu karang oleh karena itu untuk di vlog pertama saya ini saya akan membahas tentang apa itu karang oke jadi ini dia tadi yang namanya karang jadi kalau selama ini teman-teman sering berenang di laut terus lihat sesuatu yang seperti ini, ini bukan tumbuhan jadi ini adalah hewan yang saudaraan tapi cukup jauh sepupuan lah sama ubur-ubur cuma kalau ubur-ubur kan berenang bebas nah kalau karang ini menambat dan dia bisa memproduksi kalsium karbonat untuk karang keras makanya dia tubuhnya keras, punya kerangka sendiri kalau karang lunak ada juga dia tidak bisa menghasilkan kalsium karbonat jadi tubuhnya lebih lunak ada bentuk-bentuk pertumbuhannya, yang pertama yang krusting jadi dia merayap di substrat yang selanjutnya adalah mushroom coral, dia bentuknya memang seperti jamur dan yang selanjutnya adalah masif, masif itu dia punya pertumbuhan seperti batu membulat nah terus ini ada sub-masif, dia kalau masih kecil seperti branching tapi ketika nanti sudah tumbuh besar, dia akan menjadi karang masif yang besar nah kalau yang ini juga sub-masif, ini branching coral atau karang cabang karang cabang, karang cabang itu juga ada ketika dia masih kecil dia seperti karang cabang tapi ketika nanti sudah membesar, sudah melebar, dia akan membentuk karang meja seperti ini jadi ini bentuknya seperti meja dan sebenarnya ada satu lagi namanya karang folios yang bentuknya seperti daun nanti akan saya kasih fotonya nah yang di titik tengah itu adalah karang, bentuk folios yang tadi tidak ada spesimen matinya dia bentuknya seperti daun seperti itu salah satunya sudah sampaikan bahwa karang itu adalah hewan nah sebenarnya dia itu bentuknya polip dan dia meninggali rumah satu rumah, jadi satu struktur karang itu akan terdiri dari beberapa banyak ruangan seperti kos-kosan seperti ini nah lubang-lubang ini namanya adalah koralit dimana ditempati oleh satu individu karang ini juga ada koralitnya untuk beberapa karang, koralitnya terlihat seperti ini tapi ada juga yang tidak terlihat seperti ini jadi dia koralitnya mikroskopik ketika kita ingin melihat hewan karangnya, kita harus menggunakan mikroskop dan ada juga beberapa karang yang single koralit seperti ini soliter jadi dia koralitnya lebih besar bahkan untuk karang-karang ini ketika dia masih punya polip dia bisa makan udang sedangkan untuk karang-karang yang lain yang polipnya kecil-kecil seperti yang lain ini dia biasanya makan zooplankton untuk karang mushroom yang bentuknya seperti jamur dia juga single koralit jadi dia hanya ada satu individu di satu kamar dalam satu rumah kalau yang ini satu rumah ada terdiri dari banyak kamar ditinggali oleh masing-masing satu individu seperti itu nah ini dia karang lain yang masih hidup dengan beda spesies kalau yang tadi tentakalnya panjang-panjang ya ini tentakalnya lebih seperti mirip martel atau yang di sebelah kiri tentakalnya seperti balon dan kalau kalian cermati, kalau teman-teman cermati karang ini memiliki warna yang beraneka ragam dan warnanya itu ditimbulkan oleh zooplankton atau tumbuhan tingkat rendah satu sel yang tinggal di kulit karang melakukan fotosintesis juga zoosantella yang hidup di kulit karang itu tadi selain memberi warna, dia juga memberi makanan untuk karang dari hasil fotosintesis tak akan sayangnya zoosantella ini sensitif terhadap perubahan suhu ketika suhu terlalu tinggi dia bisa meninggalkan kulit karang makanya karang bisa bleaching, memutih dan kemudian mati secara perlahan oke itu tadi liputan singkat tentang karang yang ada di LATC Yayasan Lini sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya dadada Dadadadada.